Bapak itu bukan anak, anak itu bukan roh kudus, roh kudus itu bukan bapak, bapak itu bukan roh kudus, itu pribadi berbeda. Tapi kita percaya mereka satu karena satu di dalam hakikatnya, tapi pokoknya bapak bukan anak, anak bukan bapak. Begitu juga dengan roh kudus. Nah pada waktu kita bicara soal inkarnasi, yaitu penjelmaan menjadi manusia, maka ingat baik-baik. Yang menjelma menjadi manusia itu cuma satu pribadi. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipikan. Aku yang memilih kalian. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara soal firman menjadi daging, maka inilah yang di dalam teologi Kristen itu dikenal sebagai inkarnasi. Nah maka saya mau ajak kita belajar hari ini soal inkarnasi, saya mau bahas beberapa hal. Pertama mari kita melihat definisi dari inkarnasi. Nah inkarnasi ini suatu istilah dalam teologi Kristen yang sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu in itu artinya ke dalam atau masuk ke dalam. Dan karo atau karnis itu artinya daging. Jadi inkarnasi itu artinya masuk ke dalam daging. Dan biasanya itu menunjukkan atau menunjukkan kepada penjelmaan dari anak Allah. Itu menjadi manusia. Natal kita biasa nyanyi ya. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji dia. Allah sendiri dalam rupa insan, dalam rupa manusia. Nah sesungguhnya itu adalah inkarnasi. Nah saya mau berikan satu kutipan dari God Question. Inkarnasi adalah istilah yang digunakan oleh para teolog. Untuk menunjukkan bahwa Yesus anak Allah mengambil daging manusia. Ini birip dengan penyatuan hipostatik. Perbedaannya adalah penyatuan hipostatik menjelaskan bagaimana dua kodrat Yesus digabungkan. Dan inkarnasi secara lebih khusus menegaskan kemanusiaannya. Nah saudara harus dibedakan antara inkarnasi dengan reinkarnasi. Jangan samakan. Kalau reinkarnasi itu konsep agama lain tentang kelahiran kembali. Jadi Pak Luki sekarang hidupnya saat ini bernama Luki. Karena nanti tergantung karmanya begitu mati lahir lagi. Lahir lagi menjadi bayi dari rahim, mungkin rahim ibu presiden. Maka dia jadi anak presiden. Tapi setelah itu mati lagi, lahir lagi. Maka saudara yang sekarang ada ini itu sebenarnya sudah pernah hidup dulu. Entah sebagai apa. Saya satu hari lihat game di Facebook, cari tahu dalam kehidupan sebelumnya Anda sebagai apa. Jadi saya iseng-iseng masukkan nama saya, umur, tekan enter, ternyata saya pada kehidupan sebelumnya adalah seorang prajurit Romawi. Nah itu inkarnasi. Nah bahkan juga kalau orang karmanya jelek dalam kelahiran kemudian, dia bisa lahir dari rahim seekor sapi misalnya. Maka dia lahir sebagai sapi. Maka sapi itu juga, sapi yang sekarang itu juga bisa jadi dulu adalah manusia yang nenek moyang kita. Dan karena itu jangan sembarang makan sapi. Maka agama-agama tertentu sangat menghormati sapi. Karena bisa jadi itu nenek moyang kita dulu. Nah itu namanya reinkarnasi. Kalau reinkarnasi berarti saya ada sekarang lalu saya mati. Setelah itu saya lahir lagi, lalu mati lagi. Lahir lagi, mati lagi. Berarti saya mati berulang-ulang. Padahal di dalam Alkitab Kristen tidak begitu. Manusia ditetapkan mati satu kali saja. Setelah itu dihakimi. Perkecualiannya kalau mati itu tiba-tiba Tuhan Yesus bangkitkan seperti Lazarus. Nah itu artinya mati, bangkit lalu mati lagi kan? Berarti bisa mati dua kali. Nah itu perkecualian. Tapi secara umum semua manusia itu mati satu kali. Kalau mati satu kali maka tidak ada yang namanya reinkarnasi. Itu tidak ada. Yang ada cuma inkarnasi dalam pengertian adalah anak Allah menjelma menjadi manusia yang terjadi pada waktu natal. Itu definisinya. Sekarang hal kedua yang saya mau bicarakan adalah subjek dari inkarnasi. Orang Kristen percaya pada alat teritunggal. Bapak, anak, dan roh kudus. Alat kita itu adalah alat yang esah. Tetapi alat yang esah itu ada di dalam tiga pribadi. Yaitu bapak, anak, dan roh kudus. Bapak itu bukan anak. Anak itu bukan roh kudus. Roh kudus itu bukan bapak. Bapak itu bukan roh kudus. Itu pribadi berbeda. Tapi kita percaya mereka satu karena satu di dalam hakikatnya. Tapi pokoknya bapak bukan anak, anak bukan bapak. Begitu juga dengan roh kudus. Nah pada waktu kita bicara soal inkarnasi, yaitu penjelmaan menjadi manusia, maka ingat baik-baik. Yang menjelma menjadi manusia itu cuma satu pribadi, yaitu pribadi kedua, yaitu anak. Anaklah yang menjelma menjadi manusia. Bapak tidak, roh kudus tidak. Anak itu yang menjelma jadi manusia, waktu jadi manusia, dia dikasih nama Yesus. Kalau kita lihat Yohanes 1 ya. Perhatikan Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sebutan atau gelar untuk anak. Firman atau anak itu bersama-sama dengan Allah. Maksudnya Allah Bapak. Jadi firman atau sang anak bersama-sama dengan sang Bapak. Dan firman, anak itu adalah Allah. Ini sehakikat dengan Allah. Baru ayat 14, firman atau anak itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka yang menjadi manusia itu adalah sang firman atau sang anak. Pribadi kedua dari Tritunggal yang namanya Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteraan dengan Allah. Allah yang dimasukkan di situ Bapak sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka Kristus Yesus itulah yang menjadi sama dengan manusia. Maka subjek dari inkarnasi itu adalah pribadi anak. Yang kedua. Karena itu sekali lagi Bapak tidak pernah jadi manusia. An-arokudus tidak pernah menjadi manusia. Hanya sang anak. Ini perlu ditekankan karena di dalam sejarah, bukan hanya pada sejarah masa lampau tapi juga sekarang, itu ada pandangan tentang Tritunggal yang sebenarnya sesat. Yang juga dulu disebut sebagai modalistik monarkianism atau nama lainnya itu adalah patripasianism atau juga sabelianisme karena dipelopori oleh seorang yang namanya sabelius. yang pada zaman modern ini itu biasa disebut sebagai one-ness. Nah itu mempunyai pandangan bahwa Tritunggal itu sebenarnya adalah satu pribadi dengan tiga peran atau tiga sebutan. Jadi sebenarnya orangnya satu. Pada waktu dia mencipta, dia menampilkan diri sebagai Bapak. Pada waktu dia menebus dosa, dia menampilkan diri sebagai anak atau Yesus. Dan pada era gereja, dia menyatakan diri sebagai roh kudus, tapi dalam tanda petik orangnya satu. Itu sama seperti saya. Esra di gereja adalah pendeta. Di sekolah teologi adalah dosen. Tapi di yayasan saya sebagai pembina yayasan. Maka saya punya jabatan tiga. Pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Tapi orangnya cuma satu yaitu Esra. Nah itu one-ness punya pandangan seperti itu, sabelianisme memang punya pandangan seperti itu. Modalistik, monarkianisme punya pandangan seperti itu. Tapi itu pandangan yang sesat ya. Kenapa? Karena, coba kalau dengan ilustrasi semacam itu. Esra satu sebagai pendeta, kedua sebagai dosen, ketiga sebagai pembina yayasan. Bisakah dosen, pendeta, dan pembina yayasan ngumpul bertiga? Bisa tidak? Gak bisa. Kan orangnya cuma satu. Padahal Bapak anak roh kudus itu bisa. Pada waktu Yesus keluar, setelah dibatis, ada roh kudus, lalu ada suara Bapak. Inilah anakku yang kukasih. Berarti benar-benar tiga. Bisakah dosen, pendeta, dan pembina yayasan itu saling ngobrol? Saling bicara? Tidak bisa. Karena orangnya satu yaitu Esra. Padahal Bapak bisa bicara kepada anak. Inilah anakku yang kukasih. Engkau lah anakku yang kukasih. Yesus bisa bicara kepada Bapak. Dia berdoa kepada Bapak. Ya Bapak ampunilah mereka. Dan roh kudus bisa berdoa kepada Bapak. Mewakili kita. Adanya saling percakapan tidak memungkinkan bahwa itu memang hanya satu orang. Karena kalau itu cuma satu pribadi. Waktu Yesus berdoa. Dia ngomong sama siapa? Ngomong sama diri sendiri? Kan tidak? Bisakah ketua atau pembina yayasan mengutus dosen pergi ke Amerika? Lalu siapa utus siapa? Oh orangnya satu, Esra. Tapi faktanya Bapak mengutus anak. Anak dan Bapak mengutus roh kudus. Maka itu tiga pribadi sungguh-sungguh. Kalau kita berpendakmat bahwa Allah hanya satu pribadi. Maka nanti jadi patripasianism. Dimana akhirnya menganggap bahwa karena pribadinya satu. Atau oknumnya satu. Dalam tanda petik orangnya satu. Berarti yang menciptakan langit dan bumi ya satu orang. Satu pribadi Allah. Yang datang lahir sebagai bayi Natal itu juga Allah Bapak. Yang naik ke atas kayu salib juga Allah Bapak. Yang bangkit dari antara orang mati juga Allah Bapak. Akhirnya hanya menganggap itu satu pribadi. Itu salah. Bahkan sesat. Karena Allah Bapak tidak pernah jadi manusia. Tidak pernah naik di atas kayu salib. Tidak pernah mati. Yang mati yang datang dalam Natal hanya Allah anak. Atau anak Allah. Yang mati bangkit itu cuma anak Allah. Karena itulah harus berhati-hati ya. Kadang-kadang orang Kristen tidak memahami doktrin Allah Tritunggal. Dia salah berdoa. Oh Bapak terima kasih ya Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak karena engkau telah mati bagiku. Salah itu. Bapak tidak pernah mati bagiku. Maka menyanyi juga harus benar. Sekarang saya tanya saudara. Ada orang yang nyanyinya benar. Tapi tidak sungguh-sungguh. Dengan ada orang yang nyanyinya sungguh-sungguh. Tapi salah. Terima kasih. Yang pertama benar. Tapi tidak sungguh-sungguh. Yang kedua sungguh-sungguh serius tapi salah. Dua-duanya jelek bukan? Dua-duanya jelek. Yang benar adalah ya harus benar dan sungguh-sungguh. Nah kalau kita sungguh-sungguh tapi salah itu kan repot itu. Bersungguh-sungguh dalam kesalahan. Makanya seperti hari Minggu kemarin saya ngomong itu. Saya sangat seleksi di dalam lagu. Coba saya ajak saudara berpikir. Telah kulihat bukti kasihmu. Kasih siapa? Bapak apa Yesus? Kalau di situ saja belum kan? Hanya mu saja sih ya. Kau menderita gantikanku. Siapa? Yesus. Karena Yesus yang menderita. Dengan daramu kau selamatkanku. Darah siapa? Yesus. Bapak tidak pernah punya darah. Kini hidupku memuliakanmu. Berarti mu siapa? Yesus. Maka konteks ayat ini, lagu ini adalah bicara Yesus. Tiba-tiba masuk ref. Terlalu besar kasihmu. Bapak apa Yesus? Maka saya berpikir, yang cipta lagu ini, apakah dia memahami bahwa Yesus itu Bapak? Sehingga ayatnya, lirik pertama itu konteksnya Yesus, tiba-tiba ref dia masuk Bapak? Kalau seperti itu, maka dia keliru. Lagu itu salah. Tapi belum tentu salah. Karena mungkin saja penulis lagu itu mau berkata bahwa di balik pengorbanan dan penderitaan Yesus itu terbukti kasih Allah yang besar. Karena Allah yang mengasihi mengorbankan anaknya untuk menderita. Kalau pikirannya begitu, itu benar. Jadi apakah lagu itu benar atau salah? Ya tergantung penulisnya maksudnya bagaimana. Ya kan? Boleh menyanyi lagu itu? Boleh. Asal saudara punya pengertian yang benar. Gitu ya. Itu masih ambigu, masih bisa ya, bisa tidak. Tapi ada yang memang betul-betul salah. Nah kalau memang salah itu ya tidak usah menyanyilah. Ya. Karena kalau saudara menyanyi salah dan sungguh-sungguh, oh terima kasih Yesus. Yesus engkau roh kudus. Soh terima kasih. Kau sungguh-sungguh tapi anggap Yesus roh kudus. Itu salah itu. Namanya bersungguh-sungguh dalam kesalahan. Ya kan? Kalau sudah salah enggak sungguh-sungguh, dosanya masih kecil itu. Tapi sudah salah bersungguh-sungguh itu lebih besar dosanya. Nah jadi kita bisa lihat bahwa harus itu. Maka berdoa juga harus benar. Ya. Menyanyi juga harus benar dengan pengertian bahwa Bapak tidak pernah naik di atas kayu salib mati menggantikan kita. Itu tidak. Waktu saudara percaya Yesus, saudara jadi anak siapa? Jadi anak siapa? Eh? Anak Allah kan? Atau anak Yesus? Kita ini anak Bapak atau anak Yesus? Saya pernah berdoa dengar roh. Terima kasih oh Bapak Yesus, ini anakmu ya Yesus. Kita bukan anak Yesus. Kita anak Bapak. Yesus juga anak Allah. Sama dengan kita. Maka Yesus itu adalah anak Allah. Kita juga anak Allah. Berarti Allah punya anak banyak. Ya. Satu anak asli yaitu Yesus. Kita yang lain itu anak adopsi. Adopsi kenapa? Karena dulunya kita anak iblis. Waktu percaya Yesus baru diangkat, diberi hak, diberi kuasa jadi anak Allah. Maka hubungan Yesus dengan kita itu bukan Bapak dan anak. Kalau Yesus anak Allah, kita juga anak Allah. Hubungan kita dengan Yesus. Kakak adik dong. Maka Yesus itu saudara sulung kita. Kan kata Alkitab begitu. Ya. Kata Alkitab begitu. Coba lihat waktu Maria Magdalena bangun, Yesus bangkit. Maria Magdalena mau tahan Yesus biar sabar. Karena aku belum pergi kepada Bapakmu dan Bapakku. Berarti kita dan Yesus itu sama-sama anak. Sama-sama anak. Hanya beda dia anak sungguh-sungguh, kita anak adopsi. Karena dia anak sungguh-sungguh. Anak yang sungguh-sungguh itu cuma satu. Makanya Yesus disebut anak tunggal Allah. Yang sungguh-sungguh tidak ada lebih dari satu. Makanya anak tunggal. Itu pun istilah Yesus anak Allah. Tidak boleh dipahami bahwa Allah kawin lalu punya anak. Itu yang dipahami salah dipahami oleh orang Islam. Karena kita percaya Yesus itu anak Allah. Tidak berarti Allah beranak. Allah kawin lalu beranak lalu namanya Yesus. Tidak. Itu pengertiannya lain. Tapi pokoknya saudara, kita bisa melihat yang berinkarnasi itu cuma anak. Bapak tidak. Roh Kudus tidak. Tapi itu tidak berarti bahwa Bapak dan Roh Kudus tidak terlibat di dalam peristiwa inkarnasi. Kalau kita lihat Matthew 1 ayat 20. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus punya peranan. Roh Kudus membuat mujizat sampai Maria itu bisa mengandung. Walaupun tidak hubungan seks dengan Yusuf. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu Roma 8 ayat 3. Yang telah dilakukan Allah, maksudnya Allah Bapak, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Atau Galatia 4 ayat 4, Allah, Allah Bapak mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Berarti Roh Kudus terlibat, Bapak terlibat. Tapi yang jadi manusia hanya anak. Itu subjek dari inkarnasi. Jadi jangan keliru. Sekarang hal yang ketiga. Saya mau bahas inkarnasi dan kelahiran. Natal itu Yesus lahir. Tapi sebenarnya, waktu kita bicara konsep inkarnasi, maka sebenarnya inkarnasi itu lebih daripada sekedar kelahiran. Mengapa? Karena Yesus memang lahir. Tapi inkarnasi seperti saya jelaskan tadi, itu adalah penjelmaan. Atau masuk ke dalam daging. Maka inkarnasi itu sebenarnya memberikan dua hal penting pada kita. Yang pertama, inkarnasi menunjukkan adanya keaktifan. Sedangkan kelahiran itu bersifat pasif. Kalau saudara mau dilahirkan oleh mama saudara, saudara tidak punya hak menentukan lahir di mana, lahir kapan. Ya kan? Saudara pasif saja. Mau lahir di mana terserah. Saya mau memilih untuk lahir di rumah sakit. Tidak. Ternyata lahir di gua misalnya. Kita tidak bisa memilih. Lahir itu pasif. Mau pilih lahir tahun berapa pun kita tidak bisa memilih. Tapi itu beda dengan inkarnasi. Karena inkarnasi itu aktif. Itulah sebabnya kalau kita melihat banyak ayat kitab suci, tidak mengatakan, Yesus tidak mengatakan aku lahir. Tapi aku datang. Contoh, Yohanes 7, 28. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayat 29. Sebab aku datang dari dia. Yohanes 8, ayat 22. Aku datang. Aku datang. Yohanes 9, ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia. Yohanes 16. Bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28. Aku datang dari Bapak, dan aku datang ke dalam dunia. Yohanes 17, ayat 8. Bahwa aku datang daripadamu. Matius 20, ayat yang ke-28. Sebab seperti anak manusia datang. Maka Yesus bicara datang, 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 datang. Memang dia satu kali bicara sesuatu soal aku lahir. Tapi begitu aku lahir, langsung nyusul aku datang. Yohanes 18, ayat 37. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang. Kenapa datang? Karena yang datang itu harus sudah ada atau harus aktif. Karena yang datang itu memutuskan untuk datang. Dia menentukan kapan harus datang. Dia menentukan datang dari mana. Datang seperti apa. Maka inkarnasi jelas menunjukkan bahwa Yesus itu aktif. Yang kedua adalah inkarnasi menunjukkan pra-eksistensi Yesus. Saya pernah bikin tulisan, bikin kotbah. Keunikan Yesus Kristus. Saya juga menulis buku tentang itu. Keunikan Yesus Kristus. Apa yang membuat Yesus sangat berbeda dengan seluruh toko dalam dunia ini. Dunia mempunyai sejarawan-sejarawan yang hebat. Politikus hebat. Juga mempunyai filsuf-filsuf guru-guru yang hebat. Tapi Yesus selalu berbeda. Dia berbeda. Dalam pembukaan buku itu saya bilang, Yesus Kristus siapakah dia? Dia tidak pernah menulis sebuah buku pun. Tapi ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah menulis sebuah lagu pun. Tapi jutaan lagu ditulis tentang dia. Dia bukan seorang penglima perang. Tapi setiap hari di kolong langit ini selalu saja ada orang menyerahkan diri. Menjadi prajuritnya siapakah tukang kayu dari Nazaret itu. Lalu saya mencatat begitu banyak keunikan Yesus Kristus. Dan salah satunya keunikan Yesus Kristus adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang sudah ada sebelum dia lahir. Sudara lahir tahun 1970. Pertanyaannya 1960, sudara ada di mana? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau Yesus bilang aku datang, maka dia sudah harus ada dan memutuskan datang. Maka datang itu menunjukkan keberadaan sebelumnya. Sudara lahir tahun 1970 paling-paling tahun 1969 dalam rahimnya mama. Makanya untuk sudara cocok aku lahir. Bukan aku datang. Karena aku datang mengindikasikan pra-eksistensi. Setuju? Ku tak membawa apapun juga saatku. Nah itu dia. Yang berhak mengatakan aku datang itu cuma Yesus. Karena dia ada sebelumnya. Kalau kita tidak pernah ada sebelum lahir, kita tidak cocok bagi kita aku datang. Aku lahir. Nah, tapi Yesus itu keunikannya adalah dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Dan aktif memutuskan untuk datang. Yohanes 1.1 Pada mulanya adalah firman. Dalam Yunaninya N-R-K, N-Hologos. R-K itu bicara soal keberadaan dan mempunyai indikasi kekal. Yohanes 6.38 Sebab aku turun dari surga. Berarti sebelum dia di dunia, itu dia turun dari surga. Yohanes 8.58 Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi Yesus bilang, Sebelum Abraham jadi, Aku ada. Dalam bahasa Yunaninya, Ego Emi. Terjemahannya bukan aku telah ada, tapi aku ada. Ego Emi. Maka orang Yahudi bilang, Eh, umurmu belum sampai 40 tahun. Apakah engkau sudah melihat Abraham? Kalau kalimat itu dilanjutkan, Lu gila? Tapi Yesus bilang, Sebelum Abraham jadi, Aku ada. Maka dia mengklaim dia lebih tua dari Abraham. Di Mika 5.1, Ayat Natal, di bagian akhir, Seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala, tapi dia baru lahir di Bethlehem abad pertama. Permulaannya sudah sejak purba kala. Yohanes 17, Ayat 5. Yesus berdoa, Oleh sebab itu, Ya Bapak, permuliakanlah aku daripadamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, sebelum dunia ada. Kalau tadi hanya lebih tua dari Abraham, yang sekarang lebih tua dari dunia. Saya pernah debat sama, Mu'alaf Insan Mokoginta, di Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Yesus ini Nabi atau Tuhan? Lalu saya baca ayat ini, dan saya bilang, Tolong jawab saya, Yesus bilang, Permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu sudah ada, sebelum dunia ada. Dia lebih tua dari dunia ini. Jawab saya, Nabi mana yang lebih tua dari dunia? Jawab. Maka Insan Mokoginta mulai putar-putar, dia bilang, Kalau kita melihat ayat ini, dikatakan Yesus berdoa, Permuliakanlah aku ya Bapak. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Saya bilang, Kamu tidak jawab pertanyaan saya. Masalah Yesus berdoa urusan lain. Sekarang jawab, Nabi mana lebih tua dari dunia? Dia masih muter-muter lagi, Jawab saya, Nabi mana lebih tua dari dunia? Kalau tidak bisa jawab, bilang. Baru kita pindah topik, kenapa Yesus berdoa? Iya kan? Jangan pakai jurus kutu loncat. Saya tahu sekali, gaya-gaya berdebat, mereka jawab ini, kita jawab, kalau mereka sudah tidak bisa jawab, pindah lagi. Kita ngikut, lalu mereka pindah lagi. Debat dua jam tidak jelas. Makanya waktu saya debat sama Umi Riva, Umi Riva itu ya, saudara bisa lihat di situ, Yesus itu Tuhan atau Allah? Saya bilang, Tuhan, kenapa? Yohanes bilang, Thomas bilang, waktu Yesus bangkit Thomas bilang, Ya Tuhan ku dan Allah ku. Kalau Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, mestinya dia tegur Thomas. Hey Thomas, jangan sembarang ngomong. Tapi Yesus anggap perkataan Thomas sebagai iman perjaya. Kamu melihat aku dan kamu percaya. Berarti Yesus anggap itu. Maka Thomas bilang, Ya Tuhan dan Allah ku. Berarti Yesus itu Tuhan dan Allah. Dia masih puter-puter-puter, jawab itu, jangan lari dari ayat itu. Kalau sudah menyerah, baru pindah. Itu gitu kan. Yesus itu lebih tua dari dunia ini. Lalu Galatia 4, ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, ingat ya, ini saya melencang sedikit, genap waktunya, Allah mengutus anaknya dalam daging. Itu berarti bahwa Natal itu terjadi pada waktu yang tepat. Karena ada orang bilang, Pak, kenapa Yesus tidak datang dari zaman Adam berdosa Yesus langsung datang? Supaya banyak orang selamat. Tidak. Kita tidak tahu alasannya. Pokoknya Natal terjadi pada waktu yang tepat. Allah mengutus anaknya. Coba, saudara pikir. Allah mengutus anaknya. Waktu Allah mengutus anaknya, terus lahir, jadi bayi Natal. Pertanyaannya, kalau anaknya belum ada waktu lahir, terus yang diutus siapa? Dia harus ada dulu, baru bisa diutus. Maka dibalik pengutusan, itu menunjukkan pra-eksistensi. Maka Charles Hayden Spurgeon bilang begini, dia ada sebelum dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Karena Allah mengutus anaknya, dia sudah ada. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa diutus. Bagaimana mengutus yang tidak ada? John Calvin bilang, anak yang diutus harus sudah ada sebelum dia diutus. Dan ini membuktikan kekekalan keilahiannya. Maka ini, satu kebanggaan Kristen itu adalah, dia, kita memiliki Tuhan yang sudah ada sebelum dia dilahirkan. Orang Islam tanya, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu pertanyaan salah, karena Tuhan tidak pernah jadi Tuhan. Kalau ada yang pernah jadi Tuhan, berarti dia bukan Tuhan sebelumnya. Waktu debat dengan Islam, Yesus diangkat jadi Tuhan pada konsilin Indonesia tahun 325. Lah, bagaimana Yesus baru diangkat jadi Tuhan tahun 325? Berita Natal, hari ini telah lahir bagimu. Kristus Tuhan. Berarti waktu lahir itu sudah Tuhan. Sebelum lahir juga Tuhan. Karena 750 tahun, Yesaya sudah bilang, namanya disebutkan orang El Gibor, Allah yang berkasa. Maka disitulah kita harus bangga punya Yesus. Nabi mana yang ada sebelum dilahirkan? Musa, Nabi besar Yahudi pun tidak ada sebelumnya itu. Muhammad itu juga tidak ada sebelumnya. Siddhartha Buddha juga tidak ada sebelumnya. Siapapun, satu-satunya orang dalam sejarah, sudah ada sebelum lahir itu Yesus. Ada orang tanya, Pak, tapi bukankah di Yeremia bilang, sebelum, apa, aku telah mengenal engkau, sebelum engkau di dalam rahim ibumu, lalu bagaimana kalau Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Berarti kita sudah ada dong, mah hanya dipilih. Saya bilang, harus dibedakan soal ada. Ada dalam pengetahuan Allah, dengan ada dalam eksistensi, itu beda. Saudara juga sudah ada sebelum dunia dijadikan, tapi ada dalam pengetahuan Allah. Tapi secara eksistensi belum ada. Tapi kalau Yesus secara eksistensi memang sudah ada. Karena dia lebih tua dari dunia ini. Karena itu, bangga dong punya Yesus ya. Jangan lepas Yesus ganti dengan yang lain. Saya selalu bilang, orang kalau lepas Yesus ganti dengan yang lain itu sama dengan buang emas ganti seng. Itu bodoh itu. Makanya, mu'alaf-mu'alaf itu bodoh itu. Sekarang, yang keempat. Mengapa inkarnasi diperlukan? Ini penting karena, kita ditanyakan, Allah mau selamatkan manusia pakai acara-acara, datang lagi sebagai manusia, pakai acara mati di atas kayu salib. Kalau mau selamatkan, ya selamatkan saja. Beres. Ungdia maha kuasa kok. Nah, di sini kita orang Kristen harus mengerti, mengapa inkarnasi diperlukan. Inkarnasi itu ada hubungannya dengan masalah dosa. Dengan kata lain, kalau dosa tidak pernah ada, maka inkarnasi tidak pernah ada. Kalau dosa tidak pernah terjadi, maka Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Ada orang mengatakan bahwa, ya walaupun tidak ada dosa, Yesus pasti datang. Itu salah. Karena semua ayat yang bicara tentang inkarnasi, Yesus datang sebagai manusia, itu selalu ada hubungannya dengan problem dosa. Coba lihat Lukas 19, ayat 10. Anak manusia datang, itu inkarnasi. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau tidak ada yang hilang, mengapain dia datang dan mencari? Mencari apa? Maka inkarnasi itu karena ada yang hilang, karena dosa. Yohanes 3.16 Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu inkarnasi. Supaya tidak binasa, melengkaukan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa karena apa? Ya karena dosa. Yohanes 10.10 Aku datang, itu inkarnasi. Supaya mereka mempunyai hidup. Hidup apa? Hidup rohani. Karena lagi mati. Mati rohani karena dosa. Galatia 4. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, itu inkarnasi. Ayat 5. Dia diutus untuk menebus mereka, menebus orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia, inkarnasi. Untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Yohanes 3.8 Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, inkarnasi. Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Maka di sini kita bisa lihat, inkarnasi mempunyai hubungan dengan dosa. Nah kalau begitu, kita semua orang berdosa. Tapi kenapa harus ada Natal? Kenapa Allah harus datang sebagai manusia? Yang pertama, ini berhubungan dengan syarat seorang juruselamat. Gini ya, saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita harus binasa lah. Allah itu adil, tidak mungkin dia membiarkan orang berdosa lolos. dosa kecil apapun harus dihukum. Itu Allah itu adil. Tapi karena Allah juga mengasihi, kasihnya besar, dia mau supaya kita tidak jadi dihukum. Ingat, Allah harus menghukum, tapi kita tidak dihukum. Bagaimana kita tidak dihukum, tapi dia tetap menghukum. Caranya adalah, hukumannya diarahkan kepada pihak lain, dan bukan pihak kita. Dan pihak lain itu adalah juruselamat. Nah, tapi tidak semua orang bisa jadi juruselamat. Supaya jadi juruselamat, itu minimal dua persyaratan utama. Syarat pertama jadi juruselamat adalah, harus manusia. Karena yang berdosa itu manusia. Kedua, syarat jadi juruselamat itu, harus tidak berdosa sama sekali. Satu dosa pun tidak boleh ada. Coba lihat Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Perhatikan kata dosa di sana itu, bukan bilang upah dosa-dosa, ialah maut. Upah dosa. Berarti satu dosa pun maut. Maka saya selalu bilang, syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi kalau saudara punya dosa, cukup satu saja, layak masuk neraka. Kalau dosanya satu juta, masuk neraka lebih panas. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Jadi kalau juruselamatnya, punya dosa satu saja, juruselamatnya juga harus masuk neraka. Nah, kalau juruselamat masuk neraka, ya dia sudah otomatis tidak bisa menebus kita dong. Maka syarat juruselamat itu, manusia, kedua, tidak boleh ada dosa. Oke, mari cari siapa yang bisa memenuhi perseratan. Satu, manusia. Dua, tidak berdosa. Satu pun. Cari sudah manusia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada? Gak ada. Karena semua berdosa. Berarti cari di dunia ini, ada banyak manusia, hanya tidak ada yang tidak berdosa. Kalau begitu juruselamat gak bisa dari manusia, dari dunia ini, karena berdosa semua. Maka mari kita cari di luar dunia ini, di surga. Adakah yang tidak berdosa? Ada. Allah. Masalahnya Allah bukan manusia. Di sini ada manusia, tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Lepas, bagaimana mendapatkan manusia yang tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia saja? Supaya yang tidak berdosa itu jadi manusia, maka sekarang muncul manusia, tapi tidak berdosa. maka akhirnya itulah yang dilakukan Allah. Allah yang tidak berdosa, menjadi manusia. Tapi dia harus manusia sungguh-sungguh, tidak boleh manusia jadi-jadian. Karena tiba-tiba dia muncul dari laut, itu namanya manusia jadi-jadian. Tiba-tiba dia muncul dari dalam tanah, itu manusia jadi-jadian. Kalau dia manusia sungguh-sungguh, dia harus lahir dari seorang manusia. Itulah sebabnya, penjelmaan itu, kelahiran itu, harus terjadi dari seorang manusia. Maka akhirnya kita bisa lihat, Juru Selamat itu lahir dari perawan Maria, seorang manusia, sehingga dia benar-benar manusia. Maka karena dia tidak berdosa, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang tidak berdosa. Maka sekarang, coba lihat Ibrani 2 secara cepat 14-15, anak-anak itu dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, itu darah dan daging. Jadi Juru Selamat itu juga harus punya darah dan daging. Ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal, dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu punya darah dan daging. Ayat Ibrani 4-15, bagian akhirnya, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 7-26, yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa. Makanya saudara satu kali saya bicara tentang kesucian Kristus. Saya bilang saudara, saudara bisa bersyukur karena Tuhan sembuhkan saudara, saudara bersyukur karena Tuhan kasih mujizat, saudara bisa bersyukur karena utang lunas, saudara bisa bersyukur karena sembuh dari sakit. Tapi pernahkah saudara bersyukur karena Yesus suci? Seandainya waktu kecil Yesus sempat mencuri mangga di tetangganya, maka dia tidak layak jadi juru selamat, maka dia tidak bisa naik, lihat sekali salib menebus saudara, saudara masuk neraka. Seandainya Yesus pernah curi mangga, kamu masuk neraka. Seandainya Yesus pernah melawan mamanya satu kali saja, kamu masuk neraka. Seandainya Yesus pernah nakal satu kali saja, menonjok temannya waktu kecil, kamu masuk neraka. Kita ini sebentar baik, sebentar tidak baik, sebentar taat, sebentar tidak taat, sebentar berkenan pada Tuhan, di gereja pas nyanyi-nyanyi berkenan pada Tuhan, di tempat parkir bisa tidak berkenan. Tapi tentang Yesus ala Bapak sendiri berkata, inilah anakku yang kau kasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Bapak selalu, Yesus selalu berkenan pada Bapak, dia memang tidak berdosa sama sekali. Jadi yang jadi juru selamat itu harus tidak berdosa, maka semua yang berdosa tidak bisa jadi juru selamat. Dan kedua, ini berhubungan dengan hukuman dosa. Orang berdosa harus dihukum. Hukumannya apa? Kejadian 2 ayat 17, pada waktu, pada hari yang kau memakannya, pastilah yang kau mati. Hukuman dosa itu mati. Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Jadi, kalau sekarang sudah ada juru selamat, juru selamat mau menebus kita, juru selamatnya harus mati. Nah sekarang, kalau juru selamat harus mati, terus juru selamat tidak pernah jadi manusia, bagaimana bisa mati? Jadi mengapa Yesus harus datang sebagai manusia, supaya bisa mati? Tujuan datang supaya mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika orang Islam menyerang iman Kristen, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat, sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja, enggak bisa? Gampang jawabnya. Ngapain juga menyelamatkan diri? Kalau mau menyelamatkan diri, enggak usah datang. Iya dong. Memang datangnya untuk mati. Orang namanya berhasil itu harus disesuaikan, kesesuaian antara keberhasilan dan rencana. Rencananya datang untuk mati. Kalau dia enggak jadi mati, berarti gagal dong. Tapi rencana datang untuk mati. Dan ternyata mati. Berarti berhasil dong? Iya kan? Ketika penjahat di sampingnya bilang, Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Maksudnya turun dari salib, setelah itu selamatkanlah kami. Zikalo engkau Kristus, turunlah dari salib. Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Lalu seorang teolog bilang, untung saat itu Yesus tidak tersinggung. Seandainya di atas kayu salib, dia omam begitu dan dia tersinggung, dan dia turun dari salib, apa yang terjadi? Kalo sampe dia turun dari salib hari ini, kau dan aku yang akan naik kesana. Untung dia. Jadi memang datang untuk mati. Jadi sebenarnya kalo kita melihat, Natal itu terjadi supaya ada Paskah. Ada Jumat Agung. Masih ada waktu tidak? Lanjut ya? Oke. Saya tambah satu poin lagi, masih ada tiga poin, tapi dua poin terakhir saya tidak sampaikan, yang tambahkan satu aja. Sekarang apa yang terjadi saat inkarnasi? Ingat ya, inkarnasi itu Allah, Allah yang jelma jadi manusia. Nah, salah satu sifat Allah itu tidak berubah. Coba lihat melihat melihat ketiga dan nambah, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Yakubus 1 ayat 17, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Jadi, Allah tidak pernah berubah menjadi bukan Allah. Allah tidak pernah pensiun jadi Allah, untuk sementara maupun seterusnya. sekali Allah tetap jadi Allah. Karena itu saudara, waktu Allah menjelma menjadi manusia yang dikasih nama Yesus Kristus, kita harus paham bahwa dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Ada orang pernah tanya saya begini, Pak Pendeta, saya tanya, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Saya bilang pertanyaannya salah. Allah menjadi manusia, itu berbeda dengan Allah berubah menjadi manusia, seolah-olah tadi Allah, waktu Natal dia berubah menjadi manusia, sehingga bukan Allah lagi. Itu salah. Lalu bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 18? Coba lihat, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, kata menjadi di sini tidak boleh dipahami bahwa ada perubahan hakikat. Coba, kalimat ini, apa boleh buat nasi sudah jadi bubur? Waktu nasi jadi bubur, yang ada apa? Bubur. Nasi mana? Ilang. Sudah tidak ada lagi kan? Tinggal bubur. Nasi jadi bubur, nasinya hilang, tinggal bubur. Tapi, Esra jadi pendeta. Sekarang ada pendeta. Esranya di mana? Ilang. Kalau ilang terus yang ngomong sama saudara-saudara siapa? Ya kan? Berarti, waktu nasi jadi bubur, nasinya hilang, tinggal bubur. Tapi waktu Esra jadi pendeta, Esranya tidak hilang, tetap ada hanya ketambahan pendeta. Akhirnya menjadi pendeta Esra. Allah menjadi manusia, itu harus dipahami seperti Esra jadi pendeta, bukan seperti nasi jadi bubur. Tadi dia Allah, Allah saja, satu hakikat. Tapi waktu dia lahir dan inkarnasi terjadi, dia ketambahan manusia. Tapi Allahnya tidak hilang. Maka dia Allahnya tetap, sekarang ketambahan manusia. Maka dia Allah dan manusia. Itu kristologi kita. Sekarang lihat contoh kedua, ayat kedua. Kristus Yesus, Filipi 2 ya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap keseterangan dengan Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan, mereka telah mengosongkan dirinya. Nah kata mengosongkan diri ini, bahasa Yunaninya, kenoo, dari situ kenosis. Mengosongkan diri. Banyak orang salah paham dengan ayat ini. Seolah-olah tadinya Yesus full, dan waktu dia jadi manusia, dia mengosongkan dirinya, sehingga tadinya Allah sekarang menjadi bukan Allah. Lah kalau begitu, Allah bisa berubah menjadi bukan Allah dong. Tidak, bukan artinya seperti itu ya. Nah saya mau kasih jelaskan sedikit. Coba lihat next. Filipi 2 ayat 5-6. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Sudah perhatikan ayat itu ya. Dalam rupa Allah. Sebenarnya Alkitab Indonesia, waktu menerjemahkannya kekurangan satu kata. Coba lihat bahasa Inggris King James. Who being in the form of God. Ada dalam rupa Allah. Terjemahan Indonesia tidak ada kata ada. Harusnya ada. Maka harusnya terjemahannya begini. Kristus Yesus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Nah ada ini penting. Karena kata Yunaninya, hu parkon. Hu parkon itu adalah sebuah keberadaan yang tak bisa berubah. Oke, saya tanya. Bagaimana membuat handphone-mu menjadi bukan handphone-mu? Gimana? Jual. Ya kan? Bagaimana bikin mobil-mu menjadi bukan mobil-mu? Sumbang. Bagaimana bikin pacarmu menjadi bukan pacarmu? Putusin dia. Tapi bagaimana membuat mamamu menjadi bukan mamamu? Pecat dia. Yang kau pecat itu siapa? Mama. Bunuh dia. Yang kau bunuh itu mama. Sangkal dia. Yang kau sangkal itu mama. Jadi bagaimana bikin mama stop jadi mama? Tidak bisa. Itu hu parkon. Nah, Yesus itu hu parkon Allah. Hu parkon itu tidak berubah. Maka Yesus itu Allah tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Maka Natal itu Allah jelma jadi manusia. Tapi Allahnya tidak stop jadi Allah. Kedua, kata rupa. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama arti rupa. Yaitu morfe dan skema. Skema itu merujuk pada rupa yang bisa berubah. Tapi morfe tidak. Teman saya ini Pak Joshua ini dulunya mirip saya gemuk. Tapi sekarang beliau kurus. Skemanya berubah. Dari kurus, dari gemuk jadi kurus. Tapi saya tahu bahwa ini Joshua yang sama. Yang gemuk sekarang ini Joshua yang sama. Itu berarti morfe-nya tidak berubah. Tapi skemanya berubah. Ini saudara lihat. Saya tahun 1995. Saya tahun 2003-2011. Dengan sekarang 2023. Berbeda kan? Berarti skema saya berubah. Tapi yang kurus tahun 1995 dengan yang sekarang ini masih orang yang sama. Berarti morfe tidak berubah. Nah, Yesus Kristus ada dalam rupa Allah. Itu tidak menggunakan kata Yunani skema. Tapi kata Yunani morfe. Itu berarti bahwa Yesus dulu Allah. Sekarang Allah. Selama-lamanya Allah. Waktu Natal itu juga Allah. Ya. Nah, kalau memang dia tetap Allah terus yang namanya mengosongkan diri itu apa? Mengosongkan diri itu adalah dia dengan rela hati. Tidak mempergunakan segala atribut kealahannya untuk memudahkan hidupnya di dunia ini. Sebagai Allah dia maha hadir. Hadir di mana-mana. Tapi dia mengesampingkan kemaha hadiran itu. Sehingga akhirnya dari sini ke mau ke sana harus pakai keledai. Dari sana ke sini harus naik berahu. Kan mestinya hilang saja lenyap kan bisa. Tapi dia tidak pergunakan itu. Sebagai Allah dia maha tahu. Tapi dia tidak pergunakan kemaha tahuan itu. Sehingga dalam sejumlah kasus dia menjadi tidak tahu. Contohnya dia tidak tahu kapan hari kiamat. Matius 24 ayat 36. Sebagai Allah dia tidak tidur. Tidak terlelap penjaga Israel. Tapi dia tidak pergunakan itu. Sehingga sebagai manusia dia bisa ngantuk dan tidur. Sebagai Allah dia tidak lapar. Tapi dia tidak pergunakan itu. Sehingga akhirnya sebagai manusia dia juga lapar. Dengan kata lain pengosongan diri itu sama seperti orang pinter. Yang tidak menunjukkan kepintarannya. Sehingga nampak sebagai orang goblok. Orang kaya yang tidak menunjukkan kekayaannya. Atau tidak mempergunakan kekayaannya. Sehingga kelihatan seperti orang miskin. Orang kuat tidak mempergunakan atau memperlihatkan kekuatannya. Sehingga nampak sebagai orang lemah. Nah itulah pengosongan diri. Tapi yang pasti adalah dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Nah nanti kita muncul problem baru. Karena begitu dia Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Maka kita mulai rumit ketika kita bicarakan hubungan antara kealahan dan kemanusiaannya. Sehingga bagaimana dia bisa sebagai Allah dia maha tahu. Tapi sebagai manusia dia tidak maha tahu. Bagaimana sebagai Allah dia maha hadir. Tapi sebagai manusia dia tidak maha hadir. Nah itu butuh pembahasan khusus. Waktu orang Islam tanya. Waktu Allah, Yesus itu. Kalau Yesus Allah, ya. Waktu Yesus jadi manusia surga kosong dong. Saya jawab, enggak dong. Karena ada Bapak, ada Rauh Kudus. Kedua, Yesus datang sebagai manusia. Tapi sebagai Allah dia tetap maha hadir. Jadi dia masih di surga dong. John Calvin bilang, Yohani 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman dulu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Tapi ayat yang ke-18 dibilang, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak. Sehingga John Calvin berkata, anak Allah meninggalkan surga dengan cara sedemikian rupa tanpa meninggalkan surga. Itu kemaha hadiran. Lain kali baru kita bahas relasi antara kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Nanti termasuk sampai pada kematiannya. Orang tanya, Allah kok bisa mati? Enggak lah, Allah gak bisa mati. Yang mati, manusianya. Berarti Allah gak maha kuasa dong? Kok bisa mati? Sekarang saya tanya kamu ya. Allahmu maha kuasa? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Bisa melakukan apa saja? Iya, sekarang saya tanya. Kalau Allahmu mau mati, bisa tidak? Kalau Allahmu mau mati dan tidak bisa mati, dia gak maha kuasa. Tapi Allah saya mau mati. Tapi karena kealahan itu identik dengan ketidak bisa matian, maka dia jelma jadi manusia supaya bisa mati. Dan itulah Natal. Jadi sebenarnya merayakan Natal itu penting. Kenapa? Natal itu adalah momen di mana Allah menyediakan juruselamat satu-satunya untuk dunia ini. Makanya waktu merayakan Natal, kita harusnya bersuka cita. Dunia bersuka cita. Kita bersuka cita. Kita punya juruselamat. Tapi kalau kita punya juruselamat, tapi tidak menerima juruselamat, biar Natal ada, kau tetap masuk neraka. Maka Natal, dunia disediakan juruselamat. Tapi kita mau menyambut juruselamat itu dalam hati kita. Sehingga kita diselamatkan dari kebinasan. Natal, Tuhan memberkati kita. Ya, silahkan. Kali ini berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita akan masukin sesi Q&A, sesi tanya jawab. Ya langsung aja Pak Esra ya. Ada pertanyaan pertama. Bapak Pendeta, bagaimana cara praktis menjelaskan Trinity kepada orang bukan Kristen? Ada banyak orang yang bertanya, kenapa kok alammu ada tiga? Itu bukan bagaimana kita bisa menjelaskan. Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal, kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang, gak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau roh kudus mencerahkan dia. Tapi roh kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan roh kudus. Kalau roh kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan, waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa roh kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya roh kudus, baru saya jelaskan. Bagaimana cara kamu punya roh kudus? Kamu harus percaya Yesus dulu. Baru saya jelaskan. Nanti kamu mengerti. Iya kan? Jadi memang sulit. Demi kepentingan berapologi, tentu bisa. Kita bisa menunjukkan di sana bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Di antara, karena kita bilang, Allah itu Esa, tapi tiga pribadi. Maka kita harus berhati-hati dalam statement, jangan bilang satu Allah adalah tiga Allah. Itu salah. Itu kontradiksi. Itu bertentangan dengan akal. Sekarang saya tanya saudara, kalau saya bilang saya mempunyai dua mata dan empat mata, bertentangan tidak? Bertentangan kan? Dua mata atau empat mata? Mengapa bertentangan? Karena dua dan empat mengacu kepada satu. Satu hal, yaitu mata. Tapi kalau dia menunjuk pada dua hal, misalnya saya mempunyai dua mata dan empat mata kaki. Ada masalah? Tidak ada. Dua-dua sama-sama benar. Kenapa? Karena dua mengacu kepada mata dan empat mengacu kepada mata kaki. Kalau saya mengatakan saya punya dua mata dan empat mata, atau dua mata kaki dan empat mata kaki, itu baru bertentangan. Dengan logika. Tapi kalau duanya menuju pada mata, empatnya menuju pada mata kaki, ini yang dibicarakan itu berbeda. Mata dengan mata kaki. Waktu kita bicara tentang Allah itu tri tunggal, tri pribadinya, tunggal hakikatnya. Kalau kita bilang Allah itu satu pribadi, sekaligus tiga pribadi. Atau satu hakikat, sekaligus tiga hakikat, itu bertentangan. Tapi kalau kita bilang Allah itu tiga pribadinya, tunggal hakikatnya. Yang dibicarakan ini dua hal, yaitu pribadi dan hakikat. Tidak ada pertentangan logika di sana. Jadi kalau mau ketat secara logika, tidak ada salahnya. Tapi kalau mau pengertian sungguh-sungguh, kamu percaya dulu dong. Ada seorang anak kecil, yang waktu mau ke sekolah, mamanya siapkan dia susu sapi. Minum nak. Itu anak berangkat ke sekolah tidak minum. Besok lagi mama siap susu sapi lagi. Dia tidak minum lagi. Besok lagi siap susu sapi, juga tidak minum. Mamanya panggil dia, nak, kenapa kamu tidak mau minum susu sapi ini? Si anak jawab, mama, sebelum saya, saya tidak akan minum susu sapi, sebelum saya mengerti, mengapa sapi hitam, makan rumput hijau, keluar susu putih. Saya tidak akan minum. Mamanya hanya belai-belai, nak, walaupun kau tidak mengerti, kenapa sapi hitam, makan rumput hijau, keluar susu putih, mama juga tidak mengerti, tapi minum sajalah. Karena ini berguna bagi kesehatanmu. Ada banyak hal di dunia ini yang mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal khusus di dalam, itu namanya, Yesus mempercaya Yesus itu, ngerti dulu baru percaya. Jangan hanya percaya-percaya buta. Tapi ada hal-hal tertentu di dunia ini yang, percaya dulu baru mengerti. Kita ini dalam hidup, hari-hari ini kan menerapkan prinsip beriman kan? Coba, siapa yang waktu datang masuk di ruangan ini, mulai lihat kursi ini dan mulai hitung bobot-bobot saya, 70 kilo, kursi ini kalau kakinya dari besi, dari ini kira-kira kursi ini mampu menampung 68, berarti kelebihan berat badan saya 2 kilo, maka saya pasti patah kursi ini. Sudah ada mengarahkan perhitungan begitu? Waktu naik pesawat, cek, pilotnya siapa, sekolah di mana, tamat tahun berapa, nilainya apa. Tidak kan? Kita naik saja dan pasrah sempurna, dengan keyakinan bahwa, kalau dia jadi pilot, pasti pernah sekolah. Kan begitu? Berarti kita beriman. Nah, kenapa semua hal harus kita tuntut? Ada hal yang melampaui pikiran. Ya, tapi Pak, kok terhitung gak itu, kok sukar dipahami? Oh, itu wajar. Justru Allah yang sungguh-sungguh itu, Allah yang sukar dipahami. Kalau Allah itu bisa masuk di dalam otakmu, berarti otakmu lebih besar dari Allah. Maka Allah yang bisa masuk di otakmu itu, sebenarnya bukan Allah yang sungguh-sungguh. Tapi Allahnya Kristen itu terhitunggal, sukar dipahami, justru menunjukkan itu Allah yang sejati. Ya, gitu. Oke. Ya, lanjut ya. 1 Korintus 11 ayat ketiga pernah mengatakan seperti ini, kepala dari Kristus ialah Allah. Sekali lagi, kepala dari Kristus ialah Allah. Kenapa kalau disebut kepala dari Kristus ialah Allah, menunjukkan seperti Allah itu lebih tinggi daripada Kristus. Oke. Suami istri itu siapa kepalanya? Suami kan? Suami yang kepala keluarga kan? Tapi apakah secara hakiki, suami itu manusia, istrinya manusia. Apakah kemanusiaan suami lebih tinggi dari kemanusiaan istri? Enggak, setara itu. Jadi kalau soal kemanusiaan, setara. Tapi demi keteraturan, maka ditetapkanlah suami jadi kepala istri. Jokowi itu manusia. Istri juga manusia. Tapi demi keteraturan, dia menjadi kepala negara. Saya rakyat jelata. Secara kedudukan di negara ini, dia lebih tinggi dari saya. Tapi secara hakiki, dia manusia, saya manusia. Kemanusiaan Jokowi tidak lebih tinggi dari saya. Kemanusiaan saya tidak lebih rendah dari Jokowi. Nah, kalau dikatakan Kristus itu adalah Bapak atau Allah atau adalah kepala dari Kristus, maka itu tidak berbicara dalam konteks hakikat kealahan. Karena apa? Ya, karena Kristus kan diutus oleh Bapak. Yang mengutus itu lebih besar daripada yang diutus. Tapi lebih besar apanya? Lebih besar kedudukannya atau jabatan atau fungsinya. Tapi bukan hakikatnya. Hakikatnya setara. Sama seperti suami kepala istri, tapi secara manusia setara. Begitu. Baik. Lanjut ya. Benarkah Natal dirayakan tanggal 25 Desember? Apakah itu Alkitab ya? Apakah itu Alkitab ya? Orang di dalam Alkitab juga tidak jelaskan Natal 25 Desember dan tidak ada perintah merayakan Alkitab juga kok. Ya. Itulah sebabnya orang-orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal. Bagi orang saksi Yehova, Natal itu sama dengan merayakan ulang tahun Yesus dan di Alkitab tidak pernah ada orang yang sungguh-sungguh orang benar yang merayakan ulang tahun. Hanya ada dua orang kafir yang merayakan ulang tahun. Pertama Raja Firaun. Lalu dia potong salah satu juruminum apa jurur roti itu. Kedua adalah Herodes. Yang pada waktu ulang tahun itu potong kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi di Alkitab hanya orang kafir merayakan ulang tahun. Karena itu orang Kristen tidak boleh merayakan ulang tahun. Ya saya bilang memangnya apa salahnya kalau orang kafir melakukan kita juga melakukan. Kita memang harus berbeda dengan dunia ini tapi tidak dalam segala hal. Kita harus beda dengan orang kafir. Orang kafir makan nasi jadi kita tidak boleh makan nasi. Makan batu. Tidak. Dalam hal makan nasi orang kafir makan nasi kita juga makan nasi tidak apa-apa. Karena makan nasi tidak dilarang oleh Alkitab. Kan begitu. Jadi tidak apa-apa. Berbeda persis dengan orang kafir sepanjang itu tidak dilarang oleh Alkitab. Tapi ingat bahwa merayakan Natal memang tidak ada perintah. Tapi juga tidak ada larangan. Satu hari saya dikunjungi oleh Saksiova. Biasa Saksiova kalau berkunjung itu dua-dua orang. Yang banyak ngomong itu junior. Lebih banyak diam itu seniornya. Mereka masuk ke rumah saya mereka tidak tahu saya pendeta. Tapi saya lihat ciri mereka oh ini Saksiova. Lalu begitu dia masuk kan saya tahu Saksiova ini kan tidak merayakan Natal. Pas itu kan masih Januari. Begitu mereka masuk saya bilang selamat Natal. Tapi oh ya kalian tidak merayakan Natal kan. Lalu saya tanya kenapa kalian tidak merayakan Natal. Lalu dia bilang Pak dimana di Alkitab ada perintah merayakan Natal. Coba Bapak kasih satu ayat perintah merayakan Natal. Ada tidak? Tidak ada. Nah itu karena tidak ada di dalam Alkitab kenapa kita merayakannya? Lalu saya tanya oh kalau begitu mau melakukan sesuatu harus ada perintah di Alkitab? Iya dong. Nah saya lihat dia kan pakai dasi. Lalu saya tanya Pak dimana di Alkitab ada perintah pakai dasi? Ada ayat mana pakai dasi? Tidak ada. Kenapa Pak pakai dasi? Tidak ada perintah pakai dasi tapi kan tidak ada larangan. Ada orang itu loh yang inbox saya. Pendeta. Masa pendeta kok main Facebook? Eh? Loh apa salahnya? Iya kan? Tidak ada perintah merayakan ulang tahun tapi juga tidak ada larangan merayakan ulang tahun. Kalau ada perintah lakukanlah. Kalau ada larangan jangan lakukan. Tapi dalam kasus tidak ada perintah tidak ada larangan boleh lakukan? Boleh tidak. Tapi dengan catatan itu harus membawa kemuliaan bagi Allah. Jika kau makan, jika kau minum, jika kau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah bagi Allah. Memang soal tanggal Natal itu selalu kontroversial. Bukan hanya soal tanggal tapi bulan, tahun. Nah itu juga butuh diskusi yang panjang tentang itu. Tapi bagi saya sih yang paling penting bagi kita itu bukan kapan Yesus lahir. Tapi apa yang dia kerjakan dengan kelahirannya dan kehidupannya bagi kita. Bapak yang di depan. Bapak tahu tanggal lahirnya Jokowi? Tidak tahu. Kenapa? Tidak penting juga kan? Yang penting bukan tanggal lahirnya Jokowi. Tapi apa yang dibuat Jokowi untuk Indonesia. Kan begitu kan? Saya tidak omong politik loh ya. Ini hanya contoh saja, ilustrasi saja. Jadi yang paling penting apa yang Yesus lakukan? Dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi kita. Dia mau lahir tahun berapa, tanggal berapa, terserah lah. Ya. Kan begitu sih. Oke? Ya. Pak Esra jika Bapak anak dan orang kudus dalam satu hakikat dan Bapak adalah otoritas tertinggi dari ketiganya. Siapakah yang akan memerintah di langit dan bumi yang baru kelak? Ini ada tulisan. Akan memerintah di langit dan bumi yang baru kelak. Begini. Maksudnya Bapak punya otoritas tertinggi itu dalam pengertian konteks inkarnasi. Di mana Bapak mengutus anak. Ya sebagai anak, sebagai utusan. Tapi jangan pernah dibayangkan bahwa Bapak itu paling top. Lalu anak jadi nomor dua dan roh kudus jadi nomor tiga. Tidak. Sebagai Allah, Yesus tidak lebih rendah sedikit pun dari Bapak. Demikian juga roh kudus. Sehingga ketiganya memerintah. Walaupun kita bisa melihat bahwa ada hal-hal tertentu lebih diidentikan pada satu pribadi. Tetapi ketiganya. Misalnya dalam menciptakan alam semesta. Alam Bapak mencipta. Tapi Yesus juga mencipta. Yonis 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3, Kolosnya 1 ayat 16. Tapi juga roh kudus itu melayang-layang. Merah kevet. Memberikan kehidupan pada ciptaan. Di kejadian 1 ayat 2. Dalam penghakiman juga, Yesus menghakimi, Bapak menghakimi. Roh kudus menghakimi ketiganya Esa. Itu ada dalam penghakiman. Jadi siapa yang memerintah? Di langit dan bumi baru. Begitu ya pertanyaannya? Nah itu jadi soal lagi. Karena konsep langit dan bumi baru itu dalam eskatologi juga macam-macam. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan itu maka kita harus sepakat dulu atau memahami dulu langit dan bumi baru itu apa sih? Itu harus dijelaskan dulu. Baru kita bicara soal pemerintahannya. Karena begitu masuk doktrin akhir jaman kita masuk pada aliran-aliran besar dan seluruh teolog terbagi-bagi di dalam pemahaman itu. Maka itu butuh studi khusus. Tapi intinya begini adalah bahwa akhirnya pengendali dari seluruh alam semesternya tetap ala yang Esa dalam tiga pribadi itu. Ya. Apakah Tuhan menerima saya? Ini mungkin pertanyaan pribadi ya. Apakah apa? Tuhan menerima saya sebagai pendosa LGBT yang terus berusaha bertobat namun terus jatuh dalam dosa. Ini bukan teologis Pak Esra. Ini lebih ke pribadi. Apakah Tuhan menerima saya sepanjang orang berdosa datang dan sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Bagaimana kalau saya memang sudah sungguh-sungguh bertobat tapi jatuh. Ya bukankah kita sebuah juga model begitu ya. Tidak usah omong dosa LGBT. Tapi dalam dosa-dosa yang lain bukankah kita begitu? Kalau kita harus bebas dari semua dosa baru selamat saya yakin tidak ada yang selamat. Termasuk saya. Hanya. Hanya yang membuat keyakinan keselamatan itu adalah kita percaya waktu Kristus mati di atas kayu salib dia mengatakan Tetelestai sudah selesai. Sudah selesai itu dia bayar dosa masa lalu kita dosa sekarang dan dosa akan datang sampai dosa terakhir sebelum kau masuk lubang kubur dia sudah bayar. Pertanyaannya dosa mana yang bisa membawa kamu ke neraka? Tidak ada. Oh kalau begitu Pak kalau kita berdosa juga selamat. Kalau begitu kita berdosa-berdosa saja. Ya kalau kau pikir begitu itu pikiran orang belum beriman. Maka kau tidak akan selamat. Karena kalau orang sungguh-sungguh beriman dia selalu merindukan untuk taat Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tapi biarpun jatuh. Bola balik. Tapi sikap terhadap dosa itu menentukan. Ada orang yang cinta dosa dengan ada orang yang benci dosa. Saya jatuh dalam dosa ini tapi saya benci sekali dengan dosa ini. Sikap pada dosa itu menentukan kesungguhan kita. Perjuangan kita melalui dosa itu perjuangan sampai akhir. Tapi untuk saudara yang bertanya seperti itu terus berjuang, terus berjuang. Berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya keajaiban bisa terjadi bagi seorang yang merindu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah itu. Terakhir ya Pak Isa. Satu terakhir. Apakah Isa dengan Yesus itu sama Pak Beneta? Kalau berbeda kenapa mereka karena mereka sendiri tidak percaya teritunggal tetapi Yesus masuk dalam teritunggal. Saya kurang ngerti tapi intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama Pak Beneta? Ada pandangan yang berbeda di kalangan para teolog. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter siapa? Dokter Lee? Kayak siapa itu? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya uh bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua tapi pas saya lihat itu ada apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang tidak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang. Itu lahirnya di bawah ponkorba. Lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam. Atau Maria. Bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama. Dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama. Kesamaan ini nih. Kenapa? Bisa terjadi. Lagi pula dari sudut bahasa. Kita mengenal namanya koreinfondensi fonetik. Hubungan bahasa. Itu ya misalnya. Antara Ullah, Illah, Allah, Eloah. Itu punya hubungan semua. Maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Rumpunnya sama. Rumpun bahasa semitik dari jalurnya anaknya Nusem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah. Sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus. Sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab. Kalau Arab itu Geh di Ibrani jadi J. Makanya Hagar jadi Hajar. Lalu Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Makanya neraka Jahanam. Itu ada hubungan. Hubungan bunyi. Nah antara Isa dengan ingat ya Yesus itu nama Yunani. Iyesus. Nama Ibraninya itu Joshua. Joshua itu Yesus itu. Makanya ada orang yang tanya. Pak pendeta. Kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Joshua boleh. Kenapa Yesus gak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor-Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Yang penting jangan Yesus Kristus saja. Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus tiba-tiba dia mabuk dan ditangkap masuk penjara. Kurang-kurang meneritakan Yesus Kristus ditangkap. Nah itu kan. Jadi kacau itu ya. Nah tapi hubungan bunyi dari Joshua menjadi Yesus. Yesus menjadi Isa. Atau Isa, Yasu. Itu ada hubungannya. Karena Joshua itu bisa Hosea, Isaia. Itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani. Masiyah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yasuah, Yosuah, Hamasyah. H itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosuah, Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus sama dengan Isa, Al-Masih. Itu sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda? Satu lahir di sini, satu lahir di sini. Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama. Yang dimaksudkan sama. Tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Sekarang misalnya gini loh. Hari ini saya ngajar di GSJS. Saudara semua lihat saya ngajar. Dan saudara tahu postur saya seperti apa. Lalu saudara mulai cerita kepada anak saudara, cucu saudara, cucunya, cucu saudara, terus generasi. Bahwa pada tanggal sekian itu pernah ada pendeta namanya Esra. Maka kira-kira ini 2023 sampai tahun 2070 ada satu orang dari generasi sana bilang Esra itu orangnya gemuk. Tiba-tiba satu generasi dari sini Esra itu orangnya kurus. Sekarang deskripsi sudah beda. Apakah mereka membicarakan orang yang sama? Ya. Esra yang sama yang pada tanggal sekian datang ngajar di GSJS. Orang yang dimaksudkan sama. Tapi karena faktor-faktor tertentu deskripsinya di sana tentang Esra lain, di sini lain. Berarti salah satu harus salah. Ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Esra itu sama. Yang dimaksudkan. Tapi ternyata yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda? Yang ini bilang mati di salib. Yang sana bilang gak mati di salib. Hanya diselamatkan saja. Ya. Diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini. Itu lahir di Bapak Pohon Korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama tapi deskripsinya berbeda. Lalu kalau deskripsinya berbeda, mana yang harus dipercaya Pak Pendeta? Ya percaya yang lebih tua lah. Ya kan? Kan lebih tua. Kita lebih tua 6 abad. Jadi kalau ditanya, apa orang berbeda? Beda atau tidak? Ya kita bedakan dulu. Perbedaan dalam hal apa? Dalam hal bahasa? Atau dalam hal teologis? Deskripsi teologis. Kalau deskripsi teologis, jelas berbeda. Ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipik kirimu ditampar, berikan juga pipikan. Aku yang memilih kalian.